Pemirsa Partai Perindo terus menggelar beragam kegiatan yang langsung menyentuh seluruh lapisan masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia. Jelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-72. Jelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-72 tahun, Partai Perindo terus menggelar beragam kegiatan yang langsung menyentuh seluruh lapisan masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia. Di Rawalumbu, Bekasi, Jawa Barat, Partai Perindo melalui sayap Kartini Perindo menyelenggarakan bakti sosial dengan memberikan 300 paket beras gratis untuk membantu warga kurang mampu. Ke Bekasi, ke Bekasi sini untuk mengadakan bakti sosial memberikan beras cuma-cuma. Jadi kita sekarang Kartini Perindo lebih ke sosial. Di Provinsi Sumatera Selatan, sejumlah perlombaan diadakan oleh pengurus dan kader Partai Perindo. Pengurus DPC Partai Perindo Kecamatan Tiangpung, Kepunggut, Musirawas, Sumatera Selatan mengadakan perlombaan bulu tangkis dan futsal yang diikuti oleh 8 tim untuk perlombaan bulu tangkis dan 16 tim futsal untuk kategori putra maupun putri. 17 Agustus karena terletak di DPC mengadakan pertandingan futsal dan bulu tangkis maka dari ini kita hari ini untuk pembukaan dan langsung pertandingan. Sementara itu Dewan Pimpinan Daerah Perindo, Palembang menggelar pertandingan GAPLE di Kelurahan Pipareja, Kecamatan Kemuning, Palembang. Selain untuk menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia, pertandingan GAPLE dilakukan untuk memperrat tali silaturahmi antara pengurus Sesumatera Selatan dan warga. Seluruh DPC, itu dari 16 DPC, itu diwajibkan 4 pasangan. Jadi total seluruh dengan DPC, DPRT, DPD, DPW, serta sayap-sayap itu totalnya 88 pasang. Partai Perindo akan terus memberikan yang terbaik untuk masyarakat sebagai upaya untuk mesejahterakan Indonesia. Tim Liputan MNC Media melaporkan.